Intro Pabrikan Yamaha semakin gencar nih brosis Di mana pesaing terberat pabrikan Honda satu ini kabarnya akan kembali meluncurkan produk motor terbarunya lagi di Indonesia Motor tersebut adalah all new Yamaha R25 generasi terbaru Setelah beberapa tahun lalu, sosok pada R25 telah resmi hadir di Indonesia Dengan mengadopsi desain yang bisa dibilang beda sendiri dari desain kakak-kakaknya di lini R-Series seperti Yamaha R1 dan Yamaha R6 Bahkan jika dibandingkan dengan sosok R15, V4 saja masih terbilang lebih mendapatkan perubahan Daripada Yamaha R25 pada beberapa tahun lalu Tapi kini kabarnya, sosok motor sport entry level di kelas 250cc ini Akan hadir dengan desain yang lebih sporty dan lebih mendapatkan pembaharuan Contohnya saja seperti desain fairing depan yang lebih sporty dan agresif Serta headlamp LED yang berdesain lebih futuristik Lalu pada bagian panel, instrumen akan menggunakan panel full digital yang lebih sporty Dengan pembaharuan fitur Y-Connected yang dapat terhubung dengan smartphone pengendara Dimana fitur ini sudah terlebih dahulu disematkan pada sosok Yamaha N-Max dan Maxi Series lainnya Selain pada bagian fairing depan look pada desain keseluruhannya Juga pastinya akan mendapatkan perubahan dengan tampilan lebih agresif dan sporty Sedangkan untuk bagian suspensi dan kaki-kakinya Sepertinya tidak akan mendapatkan terlalu banyak perubahan Dikarenakan pada sosok Yamaha R25 sekarang saja Sudah dibekali suspensi upside down dan velg yang ideal untuk motor sekelasnya Lalu untuk urusan mesin, meskipun belum diketahui pasti Tapi kabarnya akan mendapatkan peningkatan torsi yang lebih powerful pada all new Yamaha R25 ini Bahkan melansir dari sumber yang sama dengan bocoran ZX25R 4 silinder dulu Sosok Yamaha R25 generasi terbaru ini juga akan dibekali mesin 4 silinder Meskipun penjualan pada Yamaha R25 ini terbilang berada di bawah target penjualan Tapi gak heran rasanya jika pabrikan Yamaha akan gencar kembali Memasarkan motor sport entry level 1 ini dengan gebrakan baru Apalagi jika melihat kesuksesan pabrikan Kawasaki dengan menghadirkan Ninja ZX25R 4 silinder di Indonesia Itu sudah cukup untuk membuktikan jika lini di motor ini cukup diminati di Indonesia Sedangkan untuk harganya sendiri meskipun belum diketahui Kemungkinan pada all new Yamaha R25 generasi terbaru ini akan dibanderol dengan harga yang kompetitif Jadi gimana nih bro sis? Kira-kira jika sosok R25 generasi terbaru ini rilis di pasaran Kalian tertarik gak memindang motor sport satu ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya Mwah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!